Untuk pesertanya sendiri, di angkatan kedua kita ada 20 orang peserta. Di mana peserta ini terdiri dari UPT Direktura Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu dari Laboratorium Veteriner atau Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner, serta satu lagi dari BPMS PH Bogor dan tentunya dengan BPPKH Cinegara. Kemudian peserta yang lainnya berasal dari provinsi. Kita meminta dari provinsi bersama-sama dengan UPT kita, tujuannya adalah kita berharap mengikutkan orang-orang yang kemungkinan nantinya bisa menyusun program ataupun kebijakan di tempatnya masing-masing. Untuk training kali ini, yang unik adalah kita mencoba mengerange ulang modulnya, di mana pada saat angkatan yang pertama kita menjalankan dahulu introduksi epidemiologi, lalu modul surveillance dan analisis data sekunder, baru masuk ke investigasi outbreak atau outbreak investigation. Terima kasih telah menonton! Training PLP yang sekarang dalam konsep One Health, jadi kita lebih luas menggali faktor resiko yang bisa menyebabkan kematian pada hewan ataupun menyebabkan penyakit pada manusia. Sehingga kita pada PLP kali ini melakukan kerjasama dengan berbagai sektor, terutama bagian kesehatan manusia. Saat ini hari kedua kami melakukan investigasi di Dusun Ngerejek Wetan dan Dusun Ngerejek Kulon, Desa Gombang. Jadi kami mendapat hasil bahwa telah terjadi kematian kambing dan sapi di bulan Desember sampai bulan Januari ini. Dari hasil investigasi pun kami menemukan ada beberapa masalah atau hal yang memicu menjadi faktor resiko penyebaran atau penularan antrak ini di Dusun ini. Yang pertama, kebiasaan masyarakat di sini ketika ada hewan yang sakit dan dirasa sudah tidak bisa diobati, mereka akan memotong dan membagi-bagikan daging. Atau istilah masyarakat di sini biasa menyebut dengan istilah Belandu. Tidak tahu kalau kayak gitu, jika dimakan yang punya Pak Jumangen itu ada penyakit kayak gitu. Tadinya mah belum tahu, sampai punya Pak Sukir dimakan juga belum tahu. Setelah kita diberikan materi dan melakukan investigasi di lapangan, Itu banyak fakta-fakta baru yang menurut kami di kelompok IGA itu memang sangat menarik. Contohnya saja waktu itu kejadian antraks di Kulon Progo di desa Purwosari, Pedukuan Ngaglik, Itu setelah ditelusuri oleh dinas, ternyata ketika kami kembali ke situ ada fakta-fakta baru. Misalkan seperti kejadiannya ternyata ada dua kali outbreak di situ, ada dua kali letupan di daerah situ. Dan yang belum terdeteksi oleh dinas. Kesulitannya ada ya, khususnya untuk daerah-daerah yang mungkin budaya lokalnya lebih kuat. Itu mungkin bagi kita pendatang yang tidak mengerti bahasa daerah, itu akan menjadi kendala. Yang kedua, kemudian waktunya mungkin ya. Untuk pelatihan ini, investigasi, kami rasa waktunya sangat kurang. Karena ketika kita turun di lapangan, itu dibatasi waktunya hanya berapa jam. Dan ketika kita melakukan investigasi, seperti dikejar terburu-buru begitu. Akhirnya rasanya kurang maksimal mungkin. So I may expect the trainee from the program to really understand what they learn and don't think by themselves, you know. Everything, they have a theory, they have some background. So based on evidence, based on scientific, using their own experimental knowledge to work with the epidemiology. So if they don't know, if they don't know, just ask someone who know. Don't dream about it, don't make it up. That's a key. And the second thing is to balance between understand it. You need to deal with the disease. Program Pelvi diharapkan ke depannya nanti akan memiliki beberapa jenis program atau cabang lainnya lah istilahnya. Namun ke depannya kita harapkan juga ada yang dikenal sebagai BIMTEK Pelvi untuk frontliner atau petugas-petugas kesehatan hewan yang bisa respon cepat di lapangan. Program Pelvi, baik yang BIMTEK maupun program Paskasarjana di FKH UGM untuk saat ini terselenggara berkat dukungan dan support dari USAID dan CDC melalui Alert Asia serta FAO. Namun ke depannya kami selaku pemerintah itu sangat berharap bahwa program ini bisa diadopsi oleh pemerintah dan mendapatkan dana dari APBN. Pesan dan kesan, pesannya pertama mungkin modulnya mungkin ya lebih diterapkan untuk petugas lapangan yang lebih enjoy, yang lebih santai namun tepat sasaran. Kesannya ini mungkin pengalaman baru yang sangat luar biasa bagi kami. Nah dengan di bekal ilmi seperti ini kami merasa seperti akan ada bekal yang kami bawa ke daerah kami sehingga ketika terjadi outbreak kami bisa istilahnya untuk menerapkan ilmu itu dan berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Saya sangat senang sekali bertemu dengan berbagai macam teman dari berbagai macam instansi. Kita bisa saling bertukar pikiran dan saling sharing tentang pengalaman investigasi yang pernah kita lakukan di lapangan. Sementara untuk pesan saya karena ini kegiatan yang terlalu padat sehingga untuk menguras tenaga setidaknya kegiatan bisa diperpanjang untuk ke depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!